Ini hanya contoh dari segala macem keanehan yang lain, aku lagi tidur nih kak, pagi tidur, jam 3 pagi dia pulang, bangun lu bangun, kenapa ya aku bilang gitu, terus, gue mau ngomong sebentar, yaudah, eh gak, aku coba sama ngomongin nih, boleh gak ngobrolnya ntar pagi aja, karena ini bukan jam orang ngobrol, sebentar lagi aku ngantuk banget, kalau mau minta ambil minum, aku ambil minum, aku bilang gitu. Duduk dulu sebentar, gue ngobrol, lu ngobrol sebentar, akhirnya gue lagi ngantuk banget, karena aku habis beliin ke keluarga, kan mau lebaran tuh, aku setiap lebaran tuh suka kasih buat keluarga bagi sama aku, suka bagi-bagi mukena buat di kampungnya gitu, capek, karena abis gotong-gotong semuanya sendiri gitu, terus abis itu dia bangunin aku jam 3 pagi, aku tidur kayak baru 4-5 jam gitu, pas aku bangun yaudah, mau nanya apa gitu, itu si Iren, kakakku Iren, itu si Iren ngapain ya ke Bandung, hah, pertanyaannya kok nganyain kakak aku, aku gak tau, sumpah demi Allah, seandainya pun aku tau, ya bukan urusan aku, lagi kamu nanyain dia, kenapa, ngapain gitu, gue tau dia ngapain, ya terus kalau memang tau juga kenapa, kayak suka kasih pertanyaan di luar logika kita gitu kak, lalu abis itu aku bilang, udah ya ya, aku capek banget, boleh gak aku lanjut tidur lagi, besok lagi kita ngobrol ya, udah aku cek tidur, bangun gak loh, kalau lu gak bangun, gue hancurin tuh mobil di bawah, kata dia, terus udah gitu, ya terserah kamu lah, itu udah di posisi aku udah capek banget tuh sama kehidupan aku sama dia, dia udah sering ngancur-ngancurin barang, Oh, apa aja ini barang diancurin? Wah, satu rumah Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media, kali ini ada pengakuan mengejutkan dari Marissa Ica, yang kemudian buka suara karena mantan suaminya bongkar-bongkar aib dia, dan dalam keterangannya itu Marissa Ica bahkan menyebut Vanessa Angel, sahabatnya yang sudah meninggal dunia itu, nah apakah hubungannya Vanessa Angel dengan konflik antara Marissa Ica dengan Saiful Safir, mantan suaminya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, dan komennya di tunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu, Kita lansir dari Hobbs ID, Marissa Ica, cerita pengalaman pahit dengan mantan suami, dilarang bantu Vanessa Angel, Sahabat Vanessa Angel sekaligus selebgram Marissa Ica menceritakan pengalaman pahitnya dengan mantan suaminya Saiful Safir, Marissa Ica mengaku beberapa kali mengalami kekerasan dan juga diselingkui oleh Saiful Safir saat masih belum berumah tangga, Saiful Safir saat masih belum berumah tangga dan belum cerai, maksudnya, Ia menyebut kekerasan dan berselingkuhan ini adalah bagian, sebagian saja dari alasan mereka akhirnya bercerai, Dia suka pukulin aku, dia suka main perempuan, dia suka selingkuh, terus banyaklah yang gak bisa aku terima, kata Marissa Ica, seperti dikutip dari kanal Youtube Uyakuya pada Sabtu 11 Juni 2022, Selain melakukan kekerasan dan berselingkuh, Saiful Safir juga disebut membatasi pergaulan Marissa Ica ketika masih bersama, Bahkan menurut Marissa Ica, Saiful Safir pernah melarangnya berteman dan membantu Vanessa Angel, Marissa Ica menceritakan lebih detail bahwa pada saat Vanessa Angel ditahan polisi, Saiful Safir melarangnya bertemu, Pada saat permasalahan Vanessa pertama kali ditangkep, aku sempat gak ada, Itu karena yang melarang aku untuk main sama Vanessa itu Safir, kata Marissa Ica, Bukan hanya itu, menurut Marissa Ica, Saiful Safir sempat melarangnya membantu Vanessa Angel ketika sedang butuh, Bahkan terakhir kali, Vanessa lagi butuh, ada kebutuhan, Kan biasa lah sama-sama temen, aku juga sering butuh, Bun, boleh gak aku pakai ini? Dia Safir yang melarang, gak boleh, jangan coba-coba pinjamin dia, Ungkap Marissa Ica, Marissa Ica mengungkapkan bahwa laki-laki yang kini menjadi mantan suaminya itu memang tidak menyukai Vanessa Angel, Dia gak suka banget sama Vanessa katanya, Bahkan menurut pengakuan Marissa Ica, Saiful Safir melarang bergaul, Hingga menyuruh untuk memblokir semua nomor Vanessa Angel, Yang melarang aku main sama Vanessa, Semua nomornya Vanessa di blok, itu semua dia, Ujar Marissa Ica, Karena mantan suaminya itulah Marissa Ica mengaku sempat tidak membantu Vanessa Angel ketika masih hidup, Aku tuh sempat gak ada buat Vanessa, Karena aku gak boleh main sama dia, Ungkapnya, Untuk diketahui, Marissa Ica selama ini memang dikenal publik sebagai sahabat dekat mendiang Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansa, Marissa Ica disebut juga sebagai salah satu orang yang sering membantu Vanessa Angel saat hidup, Kesusahan dulu, Setelah kebergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa, Marissa Ica kerap tampil membela kedua sahabatnya itu, Ia juga menggalang dana untuk anak sematawa yang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa, Galaskai Ardiansa, Belakangan ini, Marissa kembali menjadi sorotan karena kemunculan tiba-tiba mantan suaminya, Saiful Safir yang menuntut harta, Gono Gini, Ini beneran nih gak ngepikir, gak bohongan Ica kan? Oke, Ini saya gak percaya yang gini, Saya pikir cuma di film begini-gini, Itu kehidupan aku di lupa, Jadi kayak emang sekarang tuh aku agak, Agak gak terlalu terbuka sama orang, Kan dengan juga, Siapa sih suaminya, Siapa sih suaminya, Semua orang, Sampai diketik mantan suami Marissa Ica gitu, Terus dia-tiba dia menongol sendiri, Bahkan aku kan tulis, Aku sudah menutup aibmu rapat-rapat, Iya Ica selamanya gak pernah ngomong, Karena waktu terakhir kamu datang kesini, Aku tanya, Ica udah nikah belum, Aku disunjung aja gitu, Terus kayak ke sahabat-sahabat aja, Aku gak pernah ceritain, Mereka suka tau aku bilang akan suami, Bahkan kasih tunjuk mukanya aja, Aku gak mau gitu, Gak mau tuh karena apa? Karena terlalu sakit buat aku, Terlalu takutnya, Pada saat nanti ada pancingan pertanyaan, Aku jadi cerita kayak begini-begini, Terlalu cerang yang buat kamu cerita adalah karena, Diri dia sendiri, Dia yang mancing ke luar, Ini hanya contoh dari segala macam keanehan yang aku, Aku lagi tidur nih kak, Lagi tidur, Jam 3 pagi dia pulang, Bangun lu bangun, Kenapa ya? Aku bilang gitu, Terus, Memilih ayah, Ayah, Terus, Gue mau ngomong sebentar, Yaudah, Aku coba sama ngomong ini, Boleh gak ngobrolnya ntar pagi aja, Karena ini bukan jam orang ngobrol, Sebentar lagi aku ngantuk banget, Kalau mau ambil, Minta ambil minum, Aku ambil minum, Aku bilang gitu, Duduk dulu sebentar, Gue ngomong, Wah ngomong sebentar, Akhirnya lagi ngantuk banget, Karena aku habis, Beliin, Ke, Keluarga, Kan mau lebaran tuh, Aku setiap lebaran tuh, Suka kasih buat keluarga bagi samaan, Suka bagi-bagi, Mau kena buat di kampungnya gitu, Capek, Karena abis gotong-gotong, Semuanya sendiri gitu, Terus abis itu, Dia bangunin aku jam 3 pagi, Aku tidur kayak baru 4-5 jam gitu, Pas aku bangun yaudah, Mau nanya apa gitu, Itu si Iren, Kakaku Iren, Itu si Iren ngapain ya, Ke Bandung, Hah, Nanya-nya kok nganyain kakak aku, Aku gak tau, Sumpah demi Allah, Seandainya pun aku tau, Ya bukan urusan aku, Lagian kamu nanyain dia, Kenapa? Ngapain gitu, Gue tau dia ngapain, Terus kalau memang tau juga, Kenapa kayak, Suka kasih pertanyaan di luar logika kita gitu kak, Maksud abis itu aku bilang, Udah ya ya, Aku capek banget, Boleh gak aku lanjut tidur lagi, Besok lagi kita ngobrol ya, Udah aku tersplek tidur, Bangun gak loh, Kalau lo gak bangun, Gue hancurin tuh mobil di bawah, Kata dia, Terus, Udah gitu, Ya terserah kamu lah, Itu udah di posisi, Aku udah capek banget tuh, Kehidupan aku sama dia, Dia udah sering ngancur-ngancurin barang, Kakak, Oh apa aja ini barang dihancurin? Wah satu rumah, Sub indo by broth3rmax